Terima kasih Pemirsa, nama-nama saya bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba mendengarkan dulu, Bang, bagaimana sebetulnya penyidikan kasus Jiwasraya ini kita sudah terhubung lewat seluruh telepon dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Hari Setiono. Pak Hari, selamat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa Metro TV di seluruh tanah air. Selamat pagi juga, Bang Leonat Sambotir, Bang Elman Taragi. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Terima kasih nih, sudah memberikan waktu. Pak Hari, saya pertama-tama ingin apresiasi karena tadinya saya kira, karena kita sekarang sedang fokus dengan COVID-19, kasus Jiwasraya ini ikut terpending, tertunda. Itu selama COVID-19 terjadi, prosesnya tetap berjalan ternyata ya, Pak Hari ya? Ya, terima kasih perlu kami sampaikan bahwa sejak penyidikan dilakukan sekitar akhir Desember, kami langsung bekerja dengan cepat. Namun ternyata di bulan Maret, pandemi COVID-19 rupanya masuk ke Indonesia. Namun demikian, tim kami tetap melaksanakan tugasnya dengan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan. Pak Hari, kita sudah tahu, Pak Hari, ada nama-nama yang sudah disidangkan di awal ya, tanggal 3 Juni kemarin. Itu perkiraannya akan berhenti di nama-nama ini saja? Atau ada kemungkinan ada tersangka atau terdakwa yang lain, Pak? Ya, jadi 6 berkas perkara, 6 terdakwa, kita sudah sama-sama tahu, sudah disidangkan pada tanggal 3 Juni kemarin dengan agenda pemerintahan surat dakwa. Namun demikian, penyidik masih melembangkan penyidikan perkara tersebut, dan kami di Direkturat Penyidikan pada Jambitsus masih melakukan penyidikan untuk mengembangkan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perkara ini sesuai dengan perkuatannya. Pak Hari, ini kan kerugiannya diduga adalah hampir 17 triliun ya, Pak. 16,81 triliun. Dan pemerintah kan ingin hak dari pemegang polis Jawa Seraya tetap terpenuhi. Kalau kemudian aset-aset dari 6 terdakwa ini sudah disita, seandainya nanti kemudian diputuskan untuk diesekusi, itu cukup ya, Pak? Ya, tentu ada mekanisme tersendiri. Sementara ini, yang berhasil dilakukan penyitaan oleh penyidik, kemudian dihitung oleh penyidik, sementara ini nilainya sebesar 17 triliun. Namun demikian, dalam perkembangannya nanti tentu akan berubah. Dan sekarang penyidik juga masih melakukan pengembangan penyidikan. Nah, nantinya jika terbukti di dalam persidangan, kemudian aset tersebut dirampas untuk negara, tentu akan dilakukan lelang. Kemudian aset-aset tersebut tentunya dalam rangka memulihkan atau mengembalikan kerugian kewakan negara. Dan mudah-mudahan itu bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh para nasabah yang gak terbayar kemarin. Pak Hari, pertanyaan terakhir Pak. Ini kasus Jiwasraya ini sangat besar. Bukan hanya dari uangnya, tapi juga menyangkut kepercayaan terhadap lembaga keuangan non-bank yang juga notabene adalah milik negara dan juga kepercayaan kepada sistem keuangan di Indonesia. Kalau melihat kasus ini, apakah kejaksaan akan all out Pak? Akan kemudian bisa memiskinkan koruptor? Atau cukup hanya nanti ya sudah terpenuhi sebagian dihukum, dieksekusi asetnya untuk menutupi harta? Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, sesuai dengan pidato Pak Presiden, kalau tidak salah 17 Agustus 2019, upaya pengembalian kerugian kewakan negara adalah diutama. Namun demikian ingat bahwa di dalam perkara kerugian tidak hanya pengembalian kerugian kewakan negara, tetapi di situ juga ada denda dan lain sebagainya. Termasuk juga, apakah nanti berkembang juga di dalam pengembangan penyidikan nanti ada kerugian-kerugian selain yang dihitung BPK di kurun waktu itu. Nah, yang dihitung BPK kemarin kan 16,81 triliun. Nah, itu dalam pengembangan nanti kita lihat perkembangannya dari hasil penyidikan berikut. Baik, terima kasih Pak Hari Setiono. Kami harapkan kasus ini kita lihat ujungnya ya Pak, karena khawatirnya gara-gara corona ini kemudian menjadi sulit, menjadi bukti-bukti, jangan-jangan nanti bisa hilang, tidak seperti itu ya Pak Hari ya? Mudah-mudahan tidak. Mari kita kawal semuanya, masyarakat Indonesia sedang berduka untuk umum dan kami setiap saat memberikan rilis perkembangan terhadap penanganan perkara ini. Baik. Pak Hari Setiono, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, terima kasih Pak sudah bergabung bersama editorial Medi Indonesia. Selamat pagi, Pak Hari. Ya, terima kasih. Ini prestasi yang canggih kalau menurut saya, Bang Elman, karena di tengah-tengah kita masih menghadapi corona ini, ternyata proses tetap berjalan. Tapi pertanyaannya tadi Bang, seperti yang saya tanyakan di awal sebelum jeda, apakah ini juga nanti akan kita lihat kegigihan, keseriusan, kecepatan memprosesnya sampai di ujungnya nanti atau ya ini di awalnya saja? Bagaimana Bang? Kalau saya melihat dakwaannya, dakwaan daripada kejaksaan, saya lihat ini serius. Sungguh-sungguh ya? Sungguh-sungguh menuntaskan kasus-kasus Yusra ini kan. Bahkan kalau saya melihat ini, kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari pelaku-pelaku yang lain. Katakanlah misalnya, siapa yang turus serta? Apakah misalnya apa itu orang-orang yang ikut di dalam penggorengan saham ini kan banyak itu kan. Jadi, menurut saya ini kan baru tahap pertama kan. 6 orang ini. Jadi, kalau keseriusan kejaksaan, saya bisa pastikan bisa dipegang. Nah, pertanyaannya, kan kalau sudah di pengadilan kan jaksa itu kan tidak satu-satunya yang menentukan kan. Yang menentukan adalah hakim. Ada lembaga kehakiman ya. Ini yang kita harapkan hakim juga harus ikut merasakan ketidakadilan terhadap pemegang polisi ini kan. Ketidakadilan perbuatan penjahat ini terhadap negara. Apa iya nanti negara harus memberikan dana talangan? Oh. Ini, 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 ini kan. Nah, inilah sebetulnya harapan kita hakim juga jangan hanya melihat kes ini kasus-kasus-kasus korupsi biasa. Ini kasus yang sangat luar biasa mega skandal. Maka itu kita harapkan jaksa dan hakim bersama-sama menuntaskan kasus ini dan akhir daripada kasus ini kita harapkan segera hakim memutuskan menyita seluruh aset-asetnya terdokong ini disita untuk negara supaya mampu mengembalikan hak-hak para pemegang polis. Pertanyaannya begini, Bang. Sudah semacam stigma di Indonesia bahwa proses peradilan proses pencarian keadilan di Indonesia pengadilan itu lama dan sering akhirnya kita lupa dengan kasus ini akhirnya kemudian ya sudah ya hanya orang-orang yang mungkin dalam kasus ini adalah enam-nama itu saja yang kemudian harus menanggung. Apakah kemudian kita bisa memastikan bahwa proses ini bisa bergerak dengan lebih cepat begitu apalagi di tengah-tengah corona ini. Ya harapan saya kan nanti dalam amar putusan itu kan hakim juga harus ikut membongkar yang turut serta kan begitu kan tapi sekiranya hakim luput menurut saya jaksa harus mulai lagi gitu kan Oh bisa berjalan bersama-sama bisa berjalan bersama-sama ya kalau luput dari amar putusan jaksa juga bisa menggali lagi kan gitu kan tapi harapan kita ya ini tadi kan sistem perbedaan kita ke depan harus ada terbosan-terbosan hukum katakanlah misalnya tadi Bung Leo kan bilang ini kan bisa lama karena ini menyangkut aset yang bisa nilainya berkurang betul kalau berkurang pastikan negara akan dirugikan nanti kan harapan kita ini kalau ada banding kasasi hakim agung bisa melakukan percepatan katakanlah begitu banding sekian hari langsung disidangkan di bandingan begitu kasasi sekian hari sekian bulan langsung putus itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan semakin cepat semakin bagus iya ya prinsip justru yang tidak bagus ada usaha untuk membuat lama yang cepat dibuat lama yang lama dibuat cepat kan pertanyaan saya soalnya begini Bang ini kan kasus ini sudah kalau tidak salah dari tahun 2002 kan sudah hampir 20 tahun nih Bang kita bicara ini apakah kemudian di saat sekarang ini bisa berujung benar-benar ini kasus ini itu pertanyaan banyak orang itu yang saya bilang kan tergantung keseriusan kepada penutup umum kan kalau saya lihat kan saya baca sedikit-sedikit apanya itu kan hasil-hasil apanya itu kan memang jaksakan serius ini jadi ini bisa membongkar siapa sebetulnya otak daripada kasus ini katakanlah sejak tahun 2006 dia akan bisa membongkar mudah kok semua itu tarang separang karena tercatat tercatat persoalannya apakah penegah hukum mau kalau tidak mau yang kejadian kemarin juga bisa bisa hilang kan jadi menurut saya yang penting Bang Senturi kasus Bang Senturi yang dulu itu harus tidak tergulang lagi apanya iya akan seperti itu kita akan bahas tapi selepas jadah Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Bang Eman kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat seperti apa terkait dengan jiwa seraya ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak Kalimantan Barat ada Ibu Agustina Ibu Agustina selamat pagi ya selamat pagi Bung Eman sama Bung Leo saya selalu ya oke bagaimana Bung Agustina silakan Metro mengangkat topik hari ini itu memiskinkan koruptor ya dimulai dari jiwa seraya ya jadi jangan lagi tawar-tawar deh korupsi di jiwa seraya ini sudah benar-benar keterlaluan ya perusahaan asuransi plat merah lagi ini sudah harus tuntas ya dihinkan jadi jangan berteli-teli lagi itu loh benar jadi ya hukum harus tegak kuncinya seperti itu di suatu negara maju Bung Leo di sana ada masyarakat yang sudah sadar ya akan berasuransi jadi insurance minded itu sebenarnya kehidupan bagus sekali kalau kita bawa seperti itu tapi kalau seperti ini di Indonesia kita punya ujian besar ya penegakan hukum yang mantap itulah untuk penanganan korupsi seperti di jiwa seraya ini akan membawa dampak yang baik bagi ke keberlangsungan asuransi di Indonesia ya jadi juga buat buat tolak ukur dari lembaga lain yang bisa menjadi efek jera jadi kalau memang itu dibenerin jadi perusahaan asuransi plat merah itu bisa jadi contoh buat yang lain sehingga menjadi suatu lembaga asuransi yang sehat dia baru bisa memproteksi nasabah itu yang benar sebenarnya kita tunggu proses jiwa seraya kita ikutin terus terima kasih sukses buat Metro terima kasih Ibu Agustina di Pontianak Kalimantan Barat selamat pagi Ibu di belakang Ibu Agustina ada Pak Ihwan di Jember Jawa Timur Pak Ihwan selamat pagi selamat pagi selamat pagi Bang Elman selamat pagi Bang Leo ini spesialisasinya Bang Elman rupanya kalau urusan korupsi jadi jangan kita sebut dengan urusannya tapi bukan yang korupsi maksudnya Pak Iwan ya selalu kita melupakan ada yang lebih jahat lebih kejam dan itu menghancurkan yaitu koruptor dan masalah jiwa seraya ini merupakan salah satu dari mega korupsi mungkin terus berikutnya asabri kemudian tarik sampai ke BLBI begitu nah ini pekerjaan siapa kalau yang di depan ya jelas harus ada sanksi nah sanksi itu sanksi yang moral ini sudah gak bisa sudah jadi yang pasti harus sanksi hukum positif dan sanksi hukum positif itu urusannya negara jadi negara itu memaksa karena hukum itu bercepat memaksa kepada benda dan manusia akan berjalan sesuai dengan kodratnya dan untuk itulah maka hukum positif harus berlaku dan itu sanksi itu tergantung kepada sistem hukum yang kita pakai yang menyangkut substansi struktur dan kultur jadi kalau memang itu korupti itu sudah secara crucial logic crucial test crucial law argumentation yang sudah memenuhi syarat yang langsung saja eksekusi gitu nah inilah yang jarang kita semacam perlindungan terhadap mereka itu dengan potongan-potongan tahanan dan sebagainya nah ini sebenarnya memberikan angin kepada mereka untuk berbuat lebih melanggar daripada masalah itu jadi jangan dipisahkan antara hukum positif dan moralitas jangan diceraikan nanti rusak itu saya kira begitu terima kasih terima kasih Pak Iwan di Jember Jawa Timur selamat pagi di belakang Pak Iwan ada Pak Max di Papua Pak Max selamat pagi selamat pagi koras untuk Bung Elban sama Buleo silahkan Pak Max pendapatannya Pak kita miris kira sangat miris sekarang ini rakyat Indonesia sedang didepa oleh masalah corona selain itu uang mereka yang sudah disimpan di asuransi itu diselewengkan saya melihat hukum yang seberat-beratnya miskinkan koruptor dimulai jiwa dari jiwa seraya itu hal yang wajib dan itu sudah lagu lama itu lagu lama miskinkan koruptor itu saya sudah dengar itu sudah dari lama mulai dari para koruptor sebelumnya sampai dengan terakhir Setiano Fanto tapi yang harus kita lihat adalah lagu lamanya merdu tidak Pak Max kalau yang kalau kalau bagi yang koruptor dia dengar tidak merdu tapi bagi yang penyelenggara pemerintahan merdu tapi kapan pelaksanaannya kapan pelaksanaannya apakah benar-benar para koruptor itu mereka sudah miskin iya kan iya kan mereka kalau kalau mereka penjara dia punya simpanan dia berleha-leha dia santai nah sekarang saya tidak melihat bagaimana memiskinkan koruptor tidak yang saya melihat karena ini di Ibu Agustina bilang kalau asuransi jiwa seraya adalah asuransi plat merah saya baru tahu kalau ini asuransi plat merah dengan demikian tolong Bapak Presiden Menteri Keuangan pikirkan bagaimana uang-uang nasabah itu kembali kepada nasabah sekarang ini mungkin mereka sudah jual rumah jual mobil karena pengaruh covid ekonomi sudah nah ya kan kasihan kan ya tolonglah bagaimana caranya dipikirkan kalau mungkin tidak sekarang karena dana-dana dipakai untuk menyelesaikan masalah corona tahun depan Ibu Menteri bikin jaminan oke nasabah mungkin kami kembalikan kalau tidak 100% ya sekianlah untuk jangan sampai hilang sama sekali akibat pula koruptor baik Pak terima kasih Pak Maxi Matau di Papua selamat pagi Pak di belakang Pak Max masih ada pemirsa Metro TV kali ini dari Jakarta Pak Nugroho Pak Nugroho selamat pagi Pak oras Bang Herman Bang Leonard selamat pagi Indonesia selamat pagi Indonesia ini hancur karena korupsi Pak dan selama ini pemerintah korupsinya gila-gilaan dan penguasa itu seperti memelihara ternak Pak jadi kalau pemilu itu ternak yang gemuk dipotong Pak senturis ternak dipotong nah sekarang diwasraya ini ternak yang gemuk yang dipotong Pak jadi ini tidak mungkin ini sendiri Pak ini ada penguasa yang ikut terlibat Pak kalau 17 triliun itu gede banget Pak tidak mungkin cuma Beni Cokho yang cuma berdagang bisa makan itu Pak tidak mungkin cuma Direktur Jifat Raya bisa makan itu ini pasti ada jagarnya ini penguasa-penguasa Pak apakah pemerintah mampu sekarang ini apakah Jaksa Agung mampu menegakkan ini yang kita tunggu pemerintah Jokowi sudah berusaha menegakkan hukum tetapi apakah apakah aparat di belakangnya itu mampu miskinkan pemalukan dan hukum berat itu semboyan tapi apakah mampu ini yang kita tanya dan kita tunggu sekarang ini itu yang kita tunggu karena apa tidak mungkin ini tidak melibat kepercayaan dan baunya sudah sejap nih Pak oke baik baunya sudah sejap sekali baik kita tunggu nanti baunya bau apa yang lebih jelas begitu ya seiring dengan penyidikan Pak Nugroho terima kasih Pak sudah berpendapat dari Jakarta pagi ini selamat pagi Pak Nugroho para pemirsa mendukung sekali Bang tapi ya benang merahnya tadi ada beberapa yang juga bertanya-tanya apa iya apa bisa apa akan dimiskinkan koruptor terutama dimulai dari kasus jiwa seraya ini Pak Nugroho tadi jelas sekali mengatakan kalau sebesar ini tidak mungkin hanya nama-nama yang sudah disebutkan ini saja bergerak sendiri apa iya Bang iya kalau kalau kita lihat modus operandinya memang kan Beni Cokro ini kan jangan-jangan dia hanya apa pemainnya kan eksekutor eksekutornya itu menikmati banget tetapi di belakangannya ini seperti dikatakan oleh Pak Nugroho tadi pasti ada juga yang orang-orang gedenya kan orang kuat orang kuat gitu kan gak mungkin lah sampai 17T mampu dikorup oleh model Beni Cokro dan lama lagi ya lama lagi kan itu kan Leo tadi bilang kan 2002 nah tapi kan waktu itu mulai apa kan tercium baunya sampai kemana-mana itu 2006 mulai lah dia tang 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 makin membesar kita tidak akan mau menduduh siapa gitu tetapi kita sangat percaya seperti yang dikonstatir oleh Pak Nugroho tadi ini tidak berdiri sendiri ini adalah sebuah sistem ini kan kejahatan kerah putih ini kan jadi ini polanya juga pola yang betul-betul sistemik nih jadi memang saya setuju ini harus di backup oleh presiden tapi harapan saya juga jaksagung juga harus betul-betul memonitor day by day case per case langsung jaksagung jampitsus dirdiknya harus ikut mengawal ini mensupervisi para penutup memindikan karena ini ini barang besar bukan hanya uangnya besar caranya untuk menghabiskan uang ini ini kan kalau saya mengatakan COVID sudah membahayakan ini lebih membahayakan ini lebih membahayakan lagi ini apa cara mereka mengkorup jiwa sarai ini ini jauh lebih berbahaya daripada COVID-19 pertanyaannya bang kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang apakah memang para pihak yang harusnya mengawasi itu bekerja dengan baik ada beberapa orang juga mempertanyakan ini sekian lama sekian puluh belas triliun ini kan kok bisa begitu sih ya itu saya bilangkan maksudnya iya apakah tidak ada pengawas ada disitulah sebetulnya masyarakat bertanya OJK dimana posisinya pada saat itu atau yang melakukan ini begitu canggih caranya begitu sophisticated sehingga OJK pun tidak bisa memahaminya karena OJK itu kan khusus untuk mengawasi keuangan orang-orang pintar dia pasti tahu pertanyaannya mengapa OJK luput memonitor ini nah disini kita harapkan juga kejaksaan tidak boleh juga membiarkan OJK tenang-tenang saja siapa-siapa yang ikut terlibat memuluskan model cara belut bercampur roli ini harus tangkap nah itu yang saya katakan presiden juga harus membackup jadi presiden juga tidak boleh membiarkan ini itu urusan kejaksaan pertanyaannya begini Bang kalau memang benar bahwa ini yang terlibat adalah orang-orang besar begitu beberapa orang mengatakan seperti mafia misalnya begitu biasanya kan mereka juga tidak mau menyerah begitu saja ada perlawanan-perlawanan ada upaya-upaya silaturahim begitu Bang itu bisa tidak kita memastikan bahwa semua yang terlibat ini benar-benar direl ini terus ya kalau saya sih bilang gini Bung Leokian kalau atas kotor bisa terjadi seperti yang yang diduga oleh Pak Nugoro tadi tapi karena saya lihat ini presidennya itu clear tinggal presidennya saya lihat juga Jaksagungnya juga clear kan cepat ini cepat kalau gak clear kalau Jaksagung tidak clear kalau Jampisusnya tidak clear kalau Direktur Penyidikannya tidak clear kasus ini pasti berlama-lama iyalah apalagi ada Corona Bang ada Corona udah lah main-main ini kan katakanlah 10% aja dia dia tidak sudah ya kan apalagi kalau dia beri juga untuk kita dua jangan jadi sekali lagi saya mau katakan saya berharap presiden menjadikan ini menjadi contoh bagaimana menghancurkan para pelaku-pelaku kejahatan keuangan di Republik ini jadi jangan sampai terulang lagi model Bang Senturi pusar heboh akhirnya ke laut bagaimana mengawal sampai benar-benar di ujung kita akan bahas di bagian berikut pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia masih akan kembali terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Ilman banyak kasus di Indonesia penegakan hukum yang kita mungkin tidak tahu ujungnya panas di awal di tengah tapi di ujungnya kita tidak tahu nah bagaimana memastikan kasus jiwasraya ini tidak berakhir seperti itu Bang ya memang seringkali kita masyarakat ini kan kena tipunya aja kan hangat pada awalnya dulu juga kan senturi kan begitu kan sempat begitu ya wah pansus wah kita lihat di senayan kan gue agak gue agak sekali semua gue agak gempita semua kan apalagi ada siaran langsung waktu itu ah siaran langsung preksa ini preksa ini wapres pun di preksa kan iya ditanya-tanya tetapi kan itu hanya hanya tontonan aja yang menarik kan faktanya kan senturi itu kan tidak tersentuh iya ya tidak tersentuh ada sih beberapa yang ya tapi pokoknya otak daripada kasus itu kan tidak tersentuh sama sekali dan hilang saya gak tahu KPK kok gak gak mampu gitu kan karena masih mengumpulkan bukti pasti itu jawaban sampai hari ini masih mengumpulkan bukti iya ya tapi kan kalau kita lihat kan keseriusannya kejaksaan ini kan tidak seperti KPK waktu itu kan KPK sampai berapa berapa 30 ribu orang kali yang dipereksa kan ini aku rasa gak terlalu banyak tapi fokus kan gitu kan jadi memang kita juga menghimbau kepada kejaksaan agung kasus Jiwasara ini menjadi kebangkitan kembali lah kejaksaan kalau selama ini kejaksaan itu sempat kurang dipercaya masyarakat nah inilah kesempatan mereka untuk mengambilkan bahwa lembaga kejaksaan agung itu lembaga yang bisa dipercaya untuk menegakkan hukum jadi saya sih sangat percaya kan sampai hari ini saya masih percaya kasus ini di Kauan Anjur tadi tergantung daripada hakim sekarang nah itu sebabnya saya bilang kan persoalan Jiwasara ini bukan hanya soal korupsinya bukan hanya soal pola kejahatannya tetapi bagaimana mengembalikan asuransi pelat merah karena masyarakat sekarang kan sudah sangat membudayakan asuransi jangan gara-gara Jiwasara ini hancur kepercayaan masyarakat kepada asuransi nah oleh karena itu saya minta juga para hakim di tingkat apa tingkat pertama tingkat banding sampai hakim agung harus sama-sama mau membuat kembalikan kepercayaan masyarakat kepada asuransi nah disini oleh karena itu memang kejahatan ini harus dibongkar jadi jangan hanya formalitas gitu kan jadi sekali lagi juga harapan kita ya itu tadi para pemegang apa itu polis polisnya Jiwasara ini kan hari ini kan mereka minta segeralah dibayarkan bayarkan segeralah tapi kan apa iya kejahatan orang lain negara yang harus membayarkan gitu kan kalau karena itu memang hakim harus melihat rasa keadirannya apa aset yang sudah disita oleh kejahatan harus diputuskan untuk disita untuk negara untuk bisa membayar ini penting ini jadi nanti juga kelak kalau banding kasasi tolong dipercepat supaya masyarakat yang ingin mendapat kembali uangnya segera kasihan juga rakyat ini itu dia kita pantau sama-sama bang harus kita pantau kalau tidak terpantau nanti tertutup juga dengan covid hilang ditelan ombak nyaris tak terdengar semoga tidak terjadi semoga tidak terjadi bang Yaman terima kasih sudah di tempat ini bang selamat pagi bang pemirsa perkara korupsi Jiwasaraya juga tidak hanya menyangkut kerugian negara tapi juga nasib 16 atau hampir 17 triliun dana jutaan nasabah oleh karena itu kejahatan para pelaku harus diganjar dengan hukuman yang tegas dan menjerakan kalau selama ini sebagian besar koruptor hanya mendapat hukuman penjara dan segelintir denda saatnya sekarang hukuman sita aset dimaksimalkan saya Leonan Samosir terima kasih Anda sudah menyaksikan selamat pagi Metro TV knowledge to elevate terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton